Beberapa dari kalian lho banyak banget yang minta Mima untuk bahas anime yang berjudul Kubo Samwa, Mobo Yurusanai, atau Kubo One Life May Be Invisible Singkatnya sih, ini anime tuh nyeritain tentang seorang remaja SMA bernama Junta Shiraishi yang sejak SD tidak mempunyai teman, bukan karena dibully tapi entah kenapa, keberadaannya sangat tipis seperti selembar tisu Walaupun dia sering hadir di sekolah, teman-temannya tidak pernah menyadari ada Shiraishi Tapi pada suatu hari, Shiraishi dikejutkan oleh sapaan teman sekelasnya yang sangat cantik dan dia bernama Nagisa Kubo Shiraishi merasa aneh kenapa Kubo tiba-tiba menyapanya, sedangkan yang lain tidak Nah, dimulai dari sana, Shiraishi jadi tidak bisa menikmati momen-momen kesendiriannya lagi karena Kubo selalu ada dan mengganggu Shiraishi Apakah kebersamaan ini akan membuat Shiraishi dianggap lagi keberadaannya oleh orang sekitar? Apakah akan ada benih-benih cinta di antara mereka? Kalau penasaran, kita mulai aja yuk ceritanya Inilah dia, Kubo sangwa, mobo, yurusanai Dibuka dengan cerita dari seorang remaja bernama Junta Shiraishi yang selama hidupnya sangat sulit disadari keberadaannya Bahkan di foto angkatan, wajah Shiraishi dipampang di sudut foto seakan-akan tidak hadir Padahal Shiraishi ada saat foto bersama Orang di sekitarnya hanya akan menyadari keberadaan Shiraishi Jika dia batuk atau benar-benar lewat di depan muka mereka Akan tetapi, di hari ini, tiba-tiba saja ada seorang gadis yang menyapa Shiraishi Dia bernama Nagisa Kubo Kubo adalah gadis yang cantik, populer, dan pintar Tapi entah kenapa, Kubo menyadari keberadaan Shiraishi Selain itu, Kubo ini jahil Dia selalu mengganggu Shiraishi dan tentu saja tindakan itu membuat Shiraishi salah tingkah Kubo ini sepertinya tidak bosan-bosan menjahili Shiraishi Di hari libur saja, Shiraishi selalu bertemu Kubo Sebuah kebetulan yang sangat aneh Contohnya saja hari ini Saat Shiraishi diam di taman, Kubo tiba-tiba saja menghampiri Kubo menanyakan kepada Shiraishi apa yang sedang dia lakukan di sini Shiraishi pun memberitahu Kubo Kalau dia awalnya berniat membeli game terbaru Tapi karena ada yang sedang bagi-bagi tisu gratis Shiraishi jadi terpancing untuk mendapatkannya Seperti biasalah, Shiraishi tidak disadari keberadaannya Tapi setelah Shiraishi meminta secara langsung Barulah dia mendapatkan tisu gratis Saking senangnya, Shiraishi jadi lupa membeli game Dan malah langsung pergi ke arah rumah Itulah kenapa dia berakhir di sini Mendengar cerita unik itu, tentu saja Kubo tertawa Karena penasaran tentang seberapa tipis Shiraishi di kehidupan Kubo pun mencoba memfoto Shiraishi Dan ternyata kamera saja memang tidak bisa menangkap keberadaan Shiraishi Kubo merasa pasti karena Shiraishi kurang dekat Maka dari itu, Kubo pun mendekat dan langsung mengambil foto kebersamaan ini Karena ternyata kali ini kamera menangkap keberadaan Shiraishi Setelah mendapatkan foto ini, Kubo pun meminta akun lain dari Shiraishi Dan di malam harinya, tentu saja Kubo mengirimkan foto mereka berdua Bahkan Kubo mengajak Shiraishi pergi jalan-jalan bersama suatu hari nanti Tentu saja semua ini membuat Shiraishi terkejut sekaligus senang Karena baru kali ini loh Shiraishi bertukar pesan dengan teman sekelasnya Lalu di sini Shiraishi berniat pergi ke toko buku Tapi entah kenapa pintu toko ini tidak terbuka otomatis Walaupun Shiraishi sudah mendekatkan tangannya ke sensor pintu Kubo yang tidak sengaja lewat tentu saja jadi geram sendiri Dan memutuskan untuk membantu Shiraishi membuka pintu Anehnya kali ini berhasil Kubo pun jadi ikut masuk menemani Shiraishi mencari buku saja Dan tentu saja buku incaran Shiraishi adalah manga favoritnya Sword X Magic Kubo jadi penasaran kan seseru apa sih dengan manga ini Tapi saat Kubo mencari jilid pertama Sayangnya sudah habis Shiraishi pun menawarkan Kubo untuk meminjamkan saja darinya Karena Shiraishi punya semua jilid Shiraishi akan membawanya besok ke sekolah Saat mereka akan pulang Tidak disangka-sangka terata arah pulang mereka sama Menyadari hal ini Kubo pun meminta Shiraishi meminjamkan manganya sekarang juga Toh rumah mereka berdekatan Tentu saja Shiraishi menyetujuinya Dan sesampai di rumah Shiraishi Kubo jadi tahu kalau ternyata dari rumahnya ke rumah Shiraishi hanya 5 menit Tapi aneh selama ini mereka tidak pernah berpapasan saat pergi ke sekolah Kubo pun menanyakan kepada Shiraishi jam berapa dia pergi Dan ternyata Shiraishi memang selalu pergi lebih awal dari Kubo Pantas saja tidak pernah bertemu Maka dari itu di keesokan harinya Kubo memutuskan pergi lebih awal Kakak Kubo yang bernama Akina Kubo ikut terheran-heran Tumben loh adiknya pergi sepagi ini Tapi sepertinya Akina menyadari Kalau adiknya sedang suka seseorang Selain pergi lebih awal Kubo ternyata diam-diam menggunakan Hermes milik Akina Harapan Kubo untuk pergi ke sekolah bersama Shiraishi ternyata tersyapai Awalnya sih mereka benar-benar pergi berduaan Tapi setelah Kubo disapa sahabatnya yang bernama Hazaki Kudo dan Tamao Taira Shiraishi pun memutuskan untuk pergi ke sekolah duluan saja Dan tentunya keberadaan Shiraishi tidak disadari Hazaki maupun Tamao Di hari lainnya Shiraishi kini berburu hadiah poster dari manga kesukaannya Dan poster itu ada di salah satu majalah yang sayangnya ada foto seperti ini Tentu saja Shiraishi tidak ingin membeli majalah seperti itu sekitaran rumahnya Dia sengaja ke toko buku yang agak jauh dari rumah Saat Shiraishi mencari majalah incarannya Sayangnya majalah itu terhalang beberapa orang dewasa Mau tidak mau Shiraishi menunggu Dan setelah penantian yang panjang akhirnya para pria itu pergi Saat Shiraishi akan mengambil majalah incarannya Di samping majalah malah ada majalah hot Sebagai laki-laki tentu saja Shiraishi penasaran ingin mengintipnya sedikit Dan saat akan dibuka Si penjaga toko yang ternyata kakak Kubo Menegur Shiraishi untuk sabar menunggu sampai usianya cukup membaca majalah seperti itu Saat ini Shiraishi belum sadar Kalau Akina adalah kakak Kubo Tentu saja Shiraishi mencari-cari alasan Kalau dia hanya ingin membetulkan majalah yang tidak disimpan pada tempatnya Daripada memperpanjang keadaan Shiraishi pun segera pergi untuk membayar majalah incarannya saja Tapi saat Shiraishi sudah pergi Akina melihat ada kartu siswa yang terjatuh Dan saat dibalik Ternyata itu milik Shiraishi Mengetahui kalau Shiraishi dari SMA yang sama dengan adiknya Akina pun meminta Kubo memberikan kartu siswa ini kepada Shiraishi Di sini Akina juga menceritakan apa yang sudah terjadi sebelumnya di toko Tentu saja Kubo mengembalikan kartu siswa itu kepada Shiraishi Dan memberi tahu kalau kakaknya lah yang menemukannya Di sini Shiraishi belum sadar juga Kalau si penjaga toko adalah kakaknya Kubo Walaupun Kubo sudah berapa kali mengisengi Shiraishi Dengan mengatakan kalau Shiraishi ternyata gendit juga ya Singkat cerita Kubo tiba-tiba menagih janji Shiraishi yang akan menemannya bermain Kubo pun menanyakan jadwal kosongnya Shiraishi Sebagai anak introvert tentu saja Shiraishi tidak mempunyai jadwal penting apapun Jadi Shiraishi menjawab kapanpun bisa Mendengar jawaban itu Kubo pun memutuskan mengajak Shiraishi main di hari natal Hari natal pun tiba dan sesampainya Kubo di lokasi pertemuan Dia langsung memberikan kado natal Tentu saja Shiraishi terkejut karena tidak ada agenda tukar kado Kubo disini tidak marah Dia masih mengizinkan Shiraishi pergi dulu mencari kado natal untuknya Tapi hanya 15 menit Tentu saja itu waktu yang sangat singkat Mengingat Shiraishi tidak punya ide apapun Maka dari itu dia langsung berlari ke dalam mencari kado Selama mencari-cari kado Shiraishi juga memikirkan keadaan Kubo yang menunggu di luar Pasti sangat dingin Maka dari itu dia segera kembali mendatangi Kubo Dan langsung meminta maaf juga Karena dia tidak memungkus kado natalnya Shiraishi khawatir Kubo kedinginan Mendengar penjelasan itu tentu saja Kubo tersipu malu Karena mendapat perhatian seperti ini dari Shiraishi Hari ini Shiraishi dimintai tolong oleh ibunya untuk menjaga adiknya yang bernama Seita Shiraishi pun membawa Seita ke taman Karena kebetulan Seita sedang suka dengan anime pahlawan Seita selalu menirukan gaya berubah si superhero itu Melihat Seita seperti ini membuka kenangan Shiraishi yang pernah melakukan hal yang sama Shiraishi pun menunjukkan kepada Seita bagaimana jurus berubah yang sebenarnya Awalnya Shiraishi yakin tidak ada siapapun yang melihat Tapi kehidupan Shiraishi Sekarang sudah berubahkan Kubo selalu menemukan keberadaannya Kubo bahkan benar-benar merekam tingkah Shiraishi tadi Tentu saja Shiraishi jadi merasa malu luar biasa Hari Valentine tiba dan tentu saja ini adalah momen di mana para murid laki-laki mengalami kegugupan luar biasa Menanti apakah ada seseorang yang memberinya coklat atau tidak Ketika yang lain merasakan hal itu Bagi Shiraishi hari Valentine adalah hari yang sama seperti hari-hari lainnya Sejak dulu Shiraishi kan tidak disadari keberadaannya Jadi mau dapat coklat bagaimana kan? Tapi di hari ini berbeda Di loker meja Shiraishi tiba-tiba ada coklat Entah siapa pengirimnya Sempat sih Shiraishi mencurigai Kubo Karena hanya dia saja yang selalu menyapa Shiraishi Tapi Shiraishi tidak ingin menanyakannya langsung Takutnya salah dan nanti dia dianggap kegeeran Melihat wajah Shiraishi yang kebingungan Kubo mendekat dan menanyakan apa yang sudah terjadi Shiraishi pun menceritakan tentang coklat misterius yang ada di mejanya Shiraishi hanya takut kalau si pengirim salah menyimpan coklat Kubo disini hanya tersenyum Sambil memberitahu Shiraishi kalau itu memang untuk Shiraishi Tanpa mengucapkan kata-kata lain Kubo pun pergi begitu saja Jadi ini coklat dari siapa? Tentu saja dari Kubo Sehari sebelumnya, Kubo belajar membuat coklat dengan Akina Karena sebelumnya Kubo gagal terus Tapi selama mengikuti tahapan yang diajarkan Akina Kubo akhirnya berhasil membuat kue coklat Walaupun banyak bentuk kue yang hancur Kubo untungnya masih diselamatkan oleh kue berbentuk hati ini Lalu disini, sepulang sekolah Kubo dan teman-temannya pergi ke kafe Disini mereka membahas apakah ada seseorang yang menarik perhatian mereka Tamao dan Hazuki menanyakan ke Kubo dulu Ada atau tidaknya seseorang yang menarik perhatiannya Tanpa berpikir panjang, Kubo menjawab Shiryashi Tentu saja jawaban itu membuat Tamao dan Hazuki terkejut Bahkan Tamao menanyakan alasannya Kenapa harus Shiryashi? Padahal kan Shiryashi tidak menarik sama sekali Saat Tamao menggetarkan semua kecewaannya Kubo menghentikan ucapan Tamao Karena bagi Kubo, sebenarnya Shiryashi mempunyai sisi baik yang jarang orang lain lihat Selama Kubo menjelaskan semua kebaikan Shiryashi Disinilah Tamao dan Hazuki sadar Kalau Kubo memang menyukai Shiryashi Tapi untuk saat ini, Kubo belum menyadari sama sekali Sudah masuk bulan Maret dan besok adalah White Day Hari dimana balasan dari hari Valentine Shiryashi tentu saja tidak ingin berdiam diri karena sudah diberi coklat Maka dari itu, dia membeli hadiah White Day Tapi karena Shiryashi tidak tahu siapa yang memberikan coklat Shiryashi pun meminta tolong Kubo saja memberikan hadiah ini kepada si pengirim coklat Seingat Shiryashi, kan Kubo tahu orangnya Kubo pun tertawa Karena ternyata Shiryashi belum menyadari sama sekali Kalau Kubo lah pengirimnya Tapi sampai detik ini, Kubo memutuskan tetap merahasiakan siapa yang memberi coklat itu Kubo hanya pergi sambil memberitahu Shiryashi Untuk kedepannya bisa lebih pekal lagi Shiryashi adalah orang yang sangat sulit disadari keberadaannya kan Bahkan dia sering menjatuhkan barang Tapi tidak ada satu orang pun yang sadar siapa yang menjatuhkannya Jadi dari sanalah Shiryashi sangat berhati-hati Agar tidak ada barangnya yang terjatuh Tapi aneh, hari ini ketika Shiryashi menjatuhkan sesuatu Ada seorang gadis yang menyadari hal itu Dia bahkan langsung memanggil Shiryashi Tidak lama dari itu, datang seorang wanita yang menemani gadis ini Dan rata dia Akina Melihat Shiryashi di sini, Akina menyapa dan menanyakan kepada Shiryashi Apakah sudah menerima kartu pelajar dari adiknya Mendengar pernyataan itu, Shiryashi akhirnya sadar Kalau si penjaga toko buku adalah kakak dari Kubo Pantas saja saat mengembalikan kartu pelajar, Kubo menjahili terus Shiryashi Gadis yang ada di samping Akina ini adalah sepupunya yang bernama Saki, Kubo Mengetahui kalau mereka adalah keluarga Kubo Shiryashi jadi penasaran kenapa hanya keluarga Kubo lah yang menyadari keberadaannya Sebentar lagi, ujian Shiryashi memutuskan untuk belajar di perpustakaan Tapi di tengah-tengah, Shiryashi sulit mengerjakan soal nomor 5 Saat Shiryashi bingung memecahkannya, Kubo datang dan menawarkan diri untuk membantu Shiryashi mengerjakan soal Mengingat Kubo ini adalah gadis yang pintar, Shiryashi pun akhirnya menerima bantuan itu Kubo berlari dan meminjam kacamata temannya Katanya sih biar terlihat seperti seorang guru Selama proses belajar, Shiryashi menyadari Ternyata Kubo hebat dalam menjelaskan materi Tanpa waktu lama, Shiryashi langsung paham semua ajarannya Shiryashi jadi semangat kan untuk menghadapi esok hari Tapi sayangnya, Shiryashi malah jatuh sakit Ini kali pertama loh, Shiryashi benar-benar tidak masuk sekolah Dan sakitnya Shiryashi ini tentu saja membuat Kubo khawatir Dia beberapa kali mengecek HP untuk mengirimkan pesan Tapi karena gengsi, Kubo mengurumkan niatnya Setelah mulai proses berpikir yang panjang Akhirnya Kubo memiliki ide untuk mengirimkan pesan kepada Shiryashi Agar tidak terlihat kekhawatirannya Yaitu menanyakan apakah Shiryashi akan masuk sekolah besok Tentu saja, Shiryashi sangat senang menerima pesan dari Kubo Shiryashi pun segera membahasnya dan memberitahu Kalau ada kemungkinan Shiryashi masuk Kubo jadi tidak sabar bertemu dengan Shiryashi lagi Tapi di kesempatan harinya, saat Shiryashi masuk Kubo malah terlihat lemas, sepertinya dia terkena demam Melihat Kubo yang jalannya sempoyongan Tentu saja Shiryashi tidak tinggal diam Maka dari itu, dia pun langsung mengantarkan Kubo ke UKS Dalam keadaan setengah sadar, Kubo mengesahkan terima kasih kepada Shiryashi Dan tidak lama dari itu, Kubo pun tertidur Sehingga cerita, ujian akhir semester sudah selesai dan saatnya untuk bersenang-senang Kubo dan teman-temannya memutuskan untuk pesta piyama di rumah Tamao Awalnya mereka senang-senang saja Tapi lama-kelamaan, Tamao jadi teringat Kalau ketika nanti mereka kelas 2 Ada kemungkinan mereka tidak sekelas lagi Akan ada sistem pecah kelas Tentu saja menegah hak itu, yang ada di pikiran Kubo muncul Shiryashi juga Kubo jadi penasaran Apa rasanya jika tidak duduk bersebelahan dengan Shiryashi nanti? Di kesempatan harinya, Akina mengajak Kubo dan Saki untuk berbelanja Mereka akan piknik melihat bunga sakura Saat mereka sibuk berbelanja, Kubo melihat Shiryashi yang sedang berbelanja juga dengan Seita Dia tentu saja menghampiri Shiryashi Seita melihat Saki di belakang Kubo Dan entah kenapa, Seita malah salah tingkah Sepertinya Seita ini suka dengan Saki Melihat kelucuan di antara mereka berempat Membuat Akina menggoda Shiryashi dan Kubo Dengan mengatakan kalau mereka berdua sudah seperti keluarga cemara Tentu saja ucapan itu membuat mereka berdua jadi salah tingkah Karena Seita terlihat sangat suka kepada Saki Akina pun jadi memiliki ide untuk mengajak Shiryashi dan Seita pergi piknik juga besok Lebih banyak orang lebih seru kan? Mengetahui kalau Shiryashi akan ikut Kubo pun jadi bersemangat membuat bento Awalnya dia bersikeras akan melakukannya sendiri Tapi karena Kubo sebenarnya tidak pandai memasak Pada akhirnya Saki membantu Hari piknik tiba dan terlihat bento buatan Kubo sangat cantik Seita menikmati kebersamaan ini juga Dia bahkan menyukai mashed potato buatan Saki Shiryashi terlihat makan masakan buatan Kubo Dan di sini Shiryashi memberitahu kalau masakan ini enak Tentu saja Kubo yang mendengarnya sangat senang Saat yang lain sibuk makan Akina yang malah sibuk minum sake ternyata sudah berada di mode mabuk Dia tidak bisa mengontrol diri lagi Bahkan Akina menggoda dan mendekati Shiryashi Melihat kakaknya seperti ini tentu saja Kubo kesal Dia bahkan berani menegur kakaknya agar berhenti sekarang juga Dan setelah mengatakan itu Kubo mengutuskan pergi memberi yakitori saja Shiryashi tentu saja mengejar Kubo dan meminta maaf Dengan wajah dingin Kubo menurut tahu Shiryashi itu bukan salahnya Melihat wajah Kubo yang seperti itu tentu saja membuat Shiryashi malah semakin bersalah Seita pun berlari dan menarik Kubo agar mau berbaikan dengan kakaknya Kubo melihat Shiryashi yang terlihat putus asa Akhirnya Kubo mendekat dan berbalik meminta maaf karena responnya tadi Tapi bagi Kubo Shiryashi memang tidak bersalah Kakaknya saja yang membuat Kubo marah Kubo pun akhirnya mengajak Shiryashi dan Saita pergi beli yakitori bersama-sama Melupakan kejadian tadi Tentu saja Saita sangat senang karena Kubo dan Shiryashi berbaikan Hari ini adalah awal Shiryashi memasuki kelas 2 Sebenarnya Shiryashi tidak terlalu peduli juga Toh mau dimanapun dia ditempatkan keberadaannya tetap setipis tisu Saat Shiryashi masuk kelas barunya Suara yang Shiryashi kenal menyapa dari belakang Dan terata itu Kubo Mereka sekelas lagi Lebih luar biasa lagi Kubo duduk di samping Shiryashi Sebenarnya tidak hanya Shiryashi sih yang ada di kelas ini Tamao dan Hazuki juga Lalu disini wali kelas memberitahu Kalau akan ada pembagian komite kelas dan komite lingkungan belum ada peminatnya Sebenarnya Shiryashi tahun lalu adalah komite lingkungan Tapi ya tidak ada yang menyadari Padahal Shiryashi berhasil membuat bunga mekar dengan sangat cantik Kubo sih sadar Maka dari itu dia mengajak Shiryashi untuk masuk komite lingkungan lagi Kubo sangat ingin membuat taman cantik Tanpa menunggu persetujuan Shiryashi Kubo pun memberitahu wali kelas Kalau dia dan Shiryashi akan masuk komite lingkungan Karena sudah disetujui wali kelas Mau tidak mau Shiryashi masuk komite lingkungan Sekarang para murid sedang di ruang science Shiryashi satu kelompok dengan Kubo dan Yuma Shudo Yuma ini adalah seseorang yang ternyata mengagumi kinerja Shiryashi Menata taman sekolah tahun lalu Yuma bahkan memberitahu Kalau selama satu tahun dia ingin mengobrol dengan Shiryashi Tapi tidak ada seorang pun di kelasnya yang melihat Shiryashi Yuma sangat senang sekarang bisa sekelas dan satu kelompok Tentu saja bisa mengobrol dengan orang selain Kubo Adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan bagi Shiryashi Hari ini adalah jadwal pemeriksaan kesehatan Shiryashi merasa kalau baju olahraganya kok jadi lebih pas ya Apa jangan-jangan dia bertambah tinggi Kubo yang ada di sampingnya jadi ikut penasaran Apakah badannya bertambah tinggi juga Karena kan sebelumnya tinggi mereka tidak jauh beda Untuk membandingkannya Kubo ingin pinjam baju olahraga Shiryashi Karena Kubo memaksa pada akhirnya Shiryashi meminjamkannya Tapi baru saja jaket itu dipakai Guru sudah memanggil semua siswa agar cepat ke aula Dan tentu saja Kubo pergi menggunakan jaket Shiryashi Sambil menunggu dipanggil Kubo mendengar obrolan orang lain yang membahas suka pakai jaket pacarnya Karena dengan menggunakan jaket pacar Wangi tubuh atau wangi rumahnya akan tercium Tentu saja berdengah hari ini Kubo jadi salah tingkah Karena berarti dia sekarang bisa mencium wangi tubuh Shiryashi Hari ini Shiryashi mendapat kabar kalau anime kesukaannya tayang di bioskop Tentu saja wajah Shiryashi yang senang terbaca Kubo Maka dari itu dia menanyakan kepada Shiryashi kenapa dia begitu senang hari ini Shiryashi pun menjelaskan semuanya Dan setelah mendengar penjelasan itu Kubo memutuskan untuk menemani Shiryashi menonton film Sebelumnya kan Kubo juga baca manga dan jadi penasaran bagaimana ketika dibuat sebuah film Sebuah alasan yang masuk akal kan Maka dari itu Shiryashi pun mengajak Kubo menonton film bersama Entah kenapa hari ini kereta sangat penuh Shiryashi jadi khawatir kalau semakin kesini pasti gerbong akan padat Dan ternyata memang iya Dia bahkan rela melindungi Kubo agar tidak tersenggol yang lain Walaupun posisi ini cukup membuat mereka berdua jadi salah tingkah Setelah mulai perjalanan yang cukup melelahkan Akhirnya mereka berdua sampai di bioskop Tapi sayang jam terdekat sudah penuh Hanya ada jam 4 sore nanti Berarti mereka jadi harus pulang malam Shiryashi berniat untuk cancel saja Tapi disini Kubo bersikuku Dia tidak apa-apa jika harus pulang malam Tahu ada Shiryashi yang akan menemani dia Lagi pulang rumah mereka tidak jauh kan Akhirnya Shiryashi pun memilih nonton jam 4 Sambil menunggu film mereka berdua nongkrong di cafe Bermain game sampai berbelanja juga Saking serunya berkeliling Hampir saja loh mereka melewatkan jadwal filmnya Untungnya Kubo lihat jam Sehingga mereka bisa nonton film pas pada waktunya Singkat cerita mereka pun selesai menonton Baik Shiryashi dan Kubo sama-sama bersyukur nonton film ini Karena ternyata sangat keren Kubo bahkan melihat betapa Shiryashi antusias selama menonton film Lalu disini Shiryashi mengantarkan Kubo pulang Tapi sebelum berpisah Kubo menanyakan kepada Shiryashi Apakah hari ini Shiryashi senang Tentu saja Shiryashi menjawab iya Berdengar jawaban itu Kubo pun akhirnya mengajak Shiryashi bermain bersama lagi lain kali Dan dengan malu-malu Shiryashi mengiyakan jawaban itu Tentu saja Kubo sangat senang Karena berarti mereka akan bermain lagi Tidak hanya Kubo sih Karena setelah Shiryashi pergi dari rumah Kubo Barulah Shiryashi menunjukkan rasa senangnya Hari ini adalah ulang tahun Shiryashi Tapi ya Shiryashi tidak pernah bersemangat menyambut hal itu Karena tidak akan ada yang peduli juga Saat Shiryashi melamun Tiba-tiba perutnya keroncongan Sangat keras Saking kerasnya Seisi kelas baru menyadari loh Kalau Shiryashi masuk Kubo yang ada di sampingnya hanya tersenyum Dia pun memberikan coklat sebagai pengganja perut Tapi saat coklat itu dibalik Ada ucapan selamat ulang tahun Ternyata Kubo menyadari Kalau Shiryashi ulang tahun hari ini Kubo tahu ulang tahun Shiryashi Dari kartu pelajar yang sempat dititipkan Akina Selain dikasih coklat Kubo juga menyimpan sesuatu di meja Shiryashi Mendapat hadiah seperti ini Tentu saja sangat membuat Shiryashi senang Shiryashi berjanji Nanti ulang tahun Kubo Shiryashi akan memberikan kado juga Tentu saja Kubo jadi sangat menantikan hari itu Lalu scene pun membawa kita melihat Bagaimana awal mula Kubo menyadari Adanya Shiryashi di dunia ini Ternyata Kubo tahu Shiryashi Dari foto buku angkatan Tamao Kubo sadar dengan Wajah tambahan Shiryashi di sudut foto Padahal ada Shiryashi di barisan siswa Selain itu Tamao juga menjabarkan Lebih jelas bagaimana kehadiran Shiryashi Yang sangat sulit ditemukan Tentu saja dari cerita Tamao Kubo jadi penasaran Seperti apa sih Shiryashi itu Dan untungnya Takdir benar-benar mempertemukan mereka Kubo melihat Shiryashi yang duduk sendirian di kelas Sedangkan teman-temannya tidak menyadari Adanya Shiryashi di kelas ini Inilah awal mula Kubo Merasa penasaran dengan sosok Shiryashi Semakin hari Kubo ingin selalu Mengenal Shiryashi lebih baik lagi Begitu pula Shiryashi sih Semenjak dekat dengan Kubo Banyak hal yang terjadi di kehidupannya Dan tentu saja Shiryashi sangat senang dan berterima kasih Akan hal itu Selesai deh ceritanya Dari anime ini kita bisa belajar Kalau mau setipis apapun keberadaan kita di hidup Pasti ada seseorang yang akan menemukanmu Eh malah sosok-sosokan nih quotesnya Oke deh makasih banget kalian yang udah setia di channel ini Sampai jumpa lagi di anime selanjutnya ya Jamatane arigatou gozaimasu Sampai jumpa lagi di anime selanjutnya ya